Halo guys, masih di channel kita di review dan di depan kita ini ada Realme C2 atau Realme C2 Ini adalah varian termurah dari Realme yang kabarnya dijual dengan harga 1 jutaan aja guys Nah karena saat saya unboxing ini harga resminya belum rilis, cuman perkiraan harganya tentu ini 1 jutaan ya Seperti versi sebelumnya, Realme C1 itu dijual dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah Yang bener-beneran Realme C2 ini harganya juga sekitar segitu guys Nah untuk boxnya sendiri, kamu bisa lihat ya, jadi warnanya kuning dan tulisannya ini abu-abu ya, jadi terbalik Kalau untuk Realme 3 Pro kan dia warnanya kuning dan boxnya yang abu-abu Dan untuk Realme C2 ini dia warnanya yang kuning dan tulisannya yang abu-abu Nah disini tertulis Realme C2, Realme C2, logo Realme dan udah gak ada apa-apa lagi Nah di belakang ini kalian bisa lihat kalau ini varian RAM yang 3GB dan internalnya 32GB Untuk warnanya ini warna hitam Nah untuk desainnya sih ini sepertinya keren banget guys Sekarang langsung aja kita buka Oke kita disambuh dengan tulisan Hey, welcome to Realme family Realme Disini masih kosong guys, karena ini belum versi resmi dijualnya ya Jadi ini saya punya kesempatan menjajal perdana versi Realme C2 ini Cuma untuk kelengkapannya nanti biasanya bakal dapet buku panduan plus jelly case Nah untuk HPnya ini guys Nah selanjutnya ini kita juga dapet charger Realme Dan juga kabel data yang micro USB Oke langsung kita lanjut ke HPnya Oke jadi untuk HPnya disini bisa kalian lihat Kalau dia pakai triple SIM slot Jadi gak ada istilah hybrid gitu ya guys Jadi kalian bisa pakai 2 SIM card plus 1 micro SD card Dan desainnya seperti apa? Seperti ini guys Wih, keren ya Ini kita keletek dulu aja Shred Wih Jadi desainnya ini kayak Realme Realme 2 Pro Eh kayak Realme 2 yang tahun kemarin ya Jadi ini diamond cutting design Cuma dia gak glossy Jadi dia berserat seperti ini guys Warnanya dove dan berserat Jadi ini gak licin di tangan Ini aku bilang keren banget sih Dia ada teksturnya juga Dan setiap diamondnya ini dia teksturnya berbeda guys Keren Jadi ini merupakan desain baru dari Realme ya Disini tertulis Realme Ada kamera Dan kameranya dia horizontal Biasanya kan vertical ini horizontal Dan dual camera Dan seperti biasa ini ada warna kuning ya Di kameranya yang menandakan Kamera juga jadi salah satu fitur andalan di Realme C2 ini Untuk bagian depan disini ada display Displaynya 6,1 inch dengan dewdrop Jadi kayak tiap tesan embun gitu Jadi dengan kayak gini layarnya bisa lebih lega guys Oke yuk kita akan hidupkan Dan kita akan set up untuk tes Antutu benchmark Dan coba main game PUBG Mobile Yuk Oke ini adalah tampilan paling awal dari Realme C2 ya Dia udah pake color OS terbaru Color OS 6.0 Dan disini dia gak ada sensor fingerprint guys Jadi untuk unlock kita bisa pake fast unlock Yang unlocknya juga cepet nih guys Nih kan Ya mantep ya Nah kita coba menu settingnya Nah di setting ini bisa kalian liat ya Kalau dia pake color OS terbaru Versi 6.0 Ini kita redupin dulu Nah untuk RAM nya ini yang versi tertinggi 3GB Internal nya 32GB Dan sudah pake Android Pie Atau Android 9 Untuk prosesor nya ini proses menggunakan MediaTek Helio P22 Octa Core Nah untuk performanya Gimana kita tes di Antutu benchmark Untuk Antutu benchmark Dia dapet skor 77.000 Lumayan lah ya Nah terus kita tes untuk main PUBG Mobile Bisa dapet settingan apa Kita liat Nah dia juga ada Realme Game Space nya Jadi dia lebih optimal untuk game Dan dia bisa menolak panggilan atau notifikasi guys Jadi membuat game kamu ketika main game itu Nggak terganggu ya Sama notifikasi ataupun telepon yang masuk Terus disini juga ada screenshot Dan juga bisa langsung rekam Untuk kita main game ya Mantep ya Oke ini dia PUBG Mobile Lumayan cepet juga loading nya Oke ini udah mulai ya Dan untuk grafis nya disini Untuk grafis smooth Dia bisa dapet frame rate medium Untuk balance juga medium guys Jadi ya untuk main game PUBG Ini bisa Cuman Tentu nggak semulus Kakak-kakak nya Realme 3 atau Realme 3 Pro Kita coba tes untuk Main ya Ini kita masuk ke training Oke udah masuk nih guys Lumayan sih Cuman ada Kadang sedikit lag Ini udah nggak nih Look frame rate nya ini Sekitar dapet 25 FPS Kita coba ambil senjata ya Tapi udah lumayan nih Untuk harga HP sejutaan Ini udah keren banget nih Coba kita nembak ya Wuh 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 Keren ya Ini udah lancar nih Udah mulai lancar Lompat Lompat Wuh Siapa tuh Kita coba naik mobil nih Iya Oke Lumayan ya Ini bisa untuk main PUBG Dan Kita akan Coba Untuk tes Kameranya Yuk kita tes kameranya Untuk kamera belakang Ini pakai resolusi 13 plus 2 megapiksel Nah untuk Tampilan Menu kameranya Seperti Realme pada umumnya Dan untuk hasilnya Lumayan nih guys Kita tes ya Ini untuk mode yang biasa Terus Ini juga ada mode Chroma Boost Seperti Realme 3 Atau Realme 3 Pro Nah Cuman ini Belum ada Fitur Night Skapenya ya Jadi Disini Bisa Mode panorama Mode profesional Dan juga ada Mode slow Mode slow motionnya guys Jadi udah lumayan lengkap lah ya Nanti kita tes Lebih lengkap Untuk kameranya Di video Reviewnya Nah jadi Untuk Impresi awal saya Mengenai Realme C2 Atau Realme C2 ini Yang paling menarik Yaitu Desainnya Saya suka nih Desainnya Dia nge-doff ya Jadi Beda sama Hp-hp lain Yang menggelap Ini lebih doff Jadi dipegang itu Nggak Kerasa licin ya Tapi tetap Terlihat keren guys Karena Memiliki desain Diamond cutting Yang Menurut saya Lumayan keren guys Selanjutnya Untuk speknya Juga Lumayan ya Untuk main PUBG Bisa Dan Untuk kameranya Juga Ya Bagus sih ya 13 plus 2 megapiksel Untuk kamera depan Kita belum coba ya Kita coba tes Untuk kamera depannya Kamera depannya Ini dia 5 megapiksel Kita tes Ini kondisinya Backlight ya 1 2 3 Iya Oke kita lihat harganya Jika harganya 1,5 jutaan Atau kurang dari itu Ini pasti Keren banget ya Mudah-mudahan harganya Nggak jauh-jauh Dari 1,5 juta ya guys Coba deh Kalian kasih Komentar Tentang Realme C2 ini Apa yang kalian suka Dari Realme C2 ini Dan Sekian dari Saya Ade Terima kasih udah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax